Didukung oleh Selain jujur, kita juga perlu mengembangkan sikap santun Santun adalah berkata lemah lembut Serta bertingkah laku halus Dan baik menjaga perasaan orang lain Kesantunan seseorang akan terlihat pada tutur kata dan perilakunya Jadi santun itu mencakup dua hal Yaitu dalam ucapan dan dalam perbuatan Dengan santun maka tercipta kedamaian dan keharmonisan di bumi Damai adalah dambaan setiap makhluk Dan dengan santun permusuhan akan dapat dihindari Bahkan permusuhan dapat berubah menjadi pertemanan yang baik Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah Ayat 83 menyatakan Wa idh akhatna min faqabani israel La ta'abuduna illallah Wabilwalidayni ihsana Wadil al-qurba Wal-yatama Wal-masakin Wa qululunil nasi husna Wa aqimu assolata Wa atu zakata Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bin israel Yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu dan bapak Kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia Dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat Kemudian kamu tidak memiliki janji itu Kecuali sebagian kecil daripada kamu Dan kamu selalu berpahli Melalui ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Memberintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia Teman, kerabat, keluarga, bapak ibu guru, orang tua Semua wajib kita perlakukan dengan baik Berkata dan berberi laku santun kepada mereka Membuat harga diri kita semakin meningkat Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain Manakala kita menghormati orang lain Ibarat kalau kita bercermin Ketika bercermin dalam keadaan atau wajah kita tersenyum Maka bayangan yang ada di kita Atau bayangan yang nampak pada kita adalah tersenyum Sebaliknya kalau kita bercermin dalam keadaan cemberut Atau wajah yang cemberut Maka bayangan yang kita lihat adalah bayangan cemberut Nah adik-adik Marilah kita kembangkan sikap, sifat jujur Dan sikap santun pada diri sendiri maupun orang lain Bersikap santun karena dengan santun Kita lebih dihormati orang lain Meski kita tidak minta dihormati Baiklah mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini Bermanfaat untuk kita semuanya Ternyata begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan Bila melakukan perilaku yang santun baik dan jujur ya Nah sekarang kita langsung mulai quiznya Kira-kira adik-adik bisa gak jawab Kalau adik-adik memperhatikan dari awal pasti bisa Ini dia pertanyaan pertama 1. Pada surat dan ayat berapa dalam Al-Quran Yang menjelaskan tentang prinsip jujur A. Surat At-Taubah ayat 110 B. Surat At-Taubah ayat 115 Dan C. Surat At-Taubah ayat 119 Pertanyaan kedua ya Apa arti dari kata sikap santun? A. Berkata dan bertingkah lemah lembut B. Tidak menyampaikan kebohongan Dan C. Bersungguh-sungguh Jika sudah mendapatkan jawabannya Langsung tulis di kolom komentar postingan banner tema hari ini Yang diunggah di Instagram at Metro TV Kita tunggu jawaban adik-adik sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat ya Dua orang pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 500 ribu rupiah Dan kita akan mengumumkan jawaban pada episode berikutnya ya Nah bagi adik-adik yang sudah berpartisipasi di episode sebelumnya Sekarang saya akan berikan jawaban yang benar Dan nama pemenangnya Ini dia jawaban yang benar Dan inilah nama-nama pemenangnya Selamat ya untuk adik-adik yang menjawab dengan benar Tetap semangat bagi yang belum terpilih Coba terus karena masih akan ada kuis di episode Siar Madrasah Ramadan selanjutnya Nah untuk jawaban hari ini Adik-adik bisa mendapatkan besok ya Melalui materi hari ini Selalu ingatlah Allah SWT sungguh mencintai orang-orang yang berperilaku santun baik dan jujur Karena dengan menerapkan kebaikan tersebut Keharmonisan hubungan dan kedamaian di bumi bisa terjadi Dengan kita berbuat baik kepada orang lain Insya Allah kita juga akan dihargai dan dihormati Ibarat bercermin refleksi kita juga akan ikut tersenyum Bila kita juga tersenyum Kita sudah dulu perjumpaan kita hari ini adik-adik Selain dipahami Semoga adik-adik bisa mempraktikan materinya di kehidupan sehari-hari Tak hanya di bulan Ramadan saja Tapi juga bisa menjadi kebiasaan di bulan-bulan lainnya Jangan lupa untuk terus saksikan program siar Madrasah Ramadan Kami tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16.05 Wakti Indonesia bagian Barat Hanya di Metro TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!